Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat kue lidah kucing rainbow Simak terus videonya sampai habis ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton 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 Seperti ini Selanjutnya kita beli warna hijau Selanjutnya kita beli warna orange Selanjutnya kita beli warna kuning Kemudian kita beli warna merah Seperti ini ya teman-teman ya Kita mau lakukan hingga selesai Ini lidah kucing yang selesai kita cetak Seperti ini ya Kemudian kita mau mengovennya ya Di sini saya mau panaskan oven Temperaturnya 150 derajat Kemudian api yang saya gunakan Apinya atas bawah Kurang lebih kita setting 25 menit Kita panaskan dulu 5 menit pertama ya Setelah kita panaskan 5 menit Kemudian ini Kuenya kita masukkan ke dalam oven Kita panggang kurang lebih 15 sampai 20 menit Tergantung oven masing-masing ya Ini kurang lebih setelah 15 menit Kita keluarkan dari oven Ini kue lidah kucingnya sudah bagus ya Kue lidah kucingnya setelah dingin Ini kita mau isi ke dalam toples ya Ini mudah ya teman-teman Lepasnya ya Tidak nempel ya Seperti ini ya Kemudian kita mau isi ke dalam toples Ini saya mau isi ke dalam toples ya Seperti ini Susunannya disesuaikan dengan selera kalian ya Teman-teman ya Ini bisa jadi ide jualan Seperti ini ya Kita lakukan hingga selesai Ini lidah kucing rainbow yang selesai kita buat ya teman-teman Cantik ya Oh ya sedikit tips Untuk lidah kucing rainbow ini Kalian bisa menggunakan Untuk tatakannya Bisa pakai baking paper Atau kalian oles margarin ya Karena disini ada pewarna Jadi agak sedikit nempel Tapi tidak terlalu juga ya Jadi kalau lebih baiknya Kalian gunakan baking paper Atau dipoles dengan sedikit margarin Untuk diloyangnya ya Ini lidah kucingnya Saya mau mencobanya ya Ini renyak sekali Dan empuk teman-teman Enak sekali ya Jangan lupa tonton terus videonya Like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya